Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi bersama Ide Kreatif Channel nah kali ini mau berbagi lagi ide atau tutorial yang sangat dibutuhkan sekali bagi kita semuanya tentunya nah disini sudah saya pegang ada kopi bubuk warna hitam seperti ini ternyata ada manfaat lain yang sangat dibutuhkan nah disini saya akan berbagi ada dua manfaat yang sangat dibutuhkan oke yang pertama kita akan berbagi bagaimana cara menghilangkan bau yang ada di lemari es atau di kulkas tentunya ya ini manfaat yang pertama dari kopi nah bagaimana sih caranya supaya nanti bau-bau yang ada di kulkas supaya sedap kembali oke langsung saja saya akan tunjukkan caranya bagaimana oke sekarang manfaat kopi yang pertama disini kita akan membuka dulu si kulkasnya nah ini dia ini kemarin sudah dibersihkan ini baru dimasukkan kembali sayur-sayuran sama istri saya nah seperti ini sudah bersih tentunya nah bagaimana sih supaya nanti bau-bau sisa bau biasanya ini isinya ada ikan asin dan lain-lain ya dimasukin ke sini ada daging ayam dan lain-lain tentunya baunya sangat luar biasa apok banget kalau kita membuka kulkas atau lemari es seperti ini nah oke langsung saja ya ke tutorialnya cara yang pertama manfaat dari bubuk kopi oke lanjut nah ini saya persiapkan ada wadah disini ada botol aqua kecil kemudian kalian tusuk-tusuk saja bagian atasnya nih nah caranya seperti ini pokoknya ibu-ibu semuanya wajib tahu nih bapak-bapak juga nih kangmas-kangmas juga nih cukup pakai wadah seperti ini supaya nanti tidak mudah tumpah dan ini sangat simpel sekali bisa diisi ulang kembali nih ya disini saya berbagi manfaat yang pertama dulu dari kopi hitam ya kopi bubuk tentunya kalau lebih baik kopi yang murni itu kalau ada tuh malah lebih josh lebih josh gandos pokoknya nih ibu-ibu wajib coba setelah nonton ini oke setelah ini sudah saya coblos-cobblos seperti ini langkah selanjutnya langsung saja disini kita akan masukkan si bubuk kopinya jadi setelah nonton ini ya ibu-ibu di rumah wajib mencobanya ini ini sangat dibutuhkan bahan ini sangat penting sekali nih pasti semua kulkas atau lemari es pasti setelah lama enggak dibersihkan sering dimasukin apa tuh daging-daging dan lain-lain sayuran-sayuran pasti baunya sangat luar biasa sangat apek banget ini cara yang pertama ini ya kalian masukkan kopi secukupnya saja apakah ini ada bahan lain apakah cuma cukup kopi saja ternyata cukup pakai kopi saja nah kayak gini ya kemudian kalian tutup saja yang rapat-rapat seperti ini nih setelah seperti ini langsung saja kita akan praktekkan bagaimana caranya dari manfaat kopi yang pertama ini oke lanjut nah ini saya sudah berada di depan kulkas nah saya ini langsung saja kalian taruh saja dimana yang kira-kira aman tidak terganggu atau di sini atau di bawah terserah bebas ya saya taruh di sini saja di tengah-tengah sini kenapa kopi ini mampu menghilangkan si bau-bau yang enggak sedap di dalam lemari es karena ini mampu juga karena kopi ini mampu menetralkan bau-bau yang enggak enak seperti bau amis dan lain-lainnya oke ini manfaat yang pertama dari kopi bubuk seperti ini ini bubuk kangmas-kamas wajib coba setelah nonton ini oke lanjut manfaat yang kedua dari kopi hitam seperti ini nah di sini jika kalian ternyata di rumah punya pisau yang oglek-oglek seperti ini nah ini ya ini seperti ini ternyata kalau dipakai enggak enak banget nih oke langsung saja bagaimana supaya nanti ini pisau kita ini tidak oglek-oglek lagi seperti ini oke ya di sini bahan yang utama kalian siapkan nih ada kopi ini kopi hitam nih nah kemudian kalian siapkan juga ada lem lem G atau lem setan atau lem jina seperti ini nah caranya bagaimana ini juga ibu-ibu wajib tahu bisa mengerjakan sendiri kalau punya pisau oglek-oglek seperti ini langsung saja di sini kita akan kasih si kopinya sedikit kita akan tuangkan kopinya di sela-sela ini pisau yang itu ada sela-selanya ini kalian masukkan saja si kopinya ini pasti ibu-ibu di rumah juga bisa nanti setelah nonton ini ya nah ini masukkan saja sedikit saja seperti ini sampai masuk di sela-sela si gagang pisau yang ada lubang-lubangnya seperti ini supaya nanti si kopinya ini masuk di sela-selanya nah seperti ini ya kalian isi yang penuh seperti ini setelah tersi seperti ini langsung saja si lemnya kita akan tuangkan sedikit saja seperti ini ini jadi nanti istri kita pasti jadi seneng banget istri kalian juga jadi seneng banget nih nah seperti ini jadi gak usah dipaku-paku gak usah beli gagang lagi gak usah dicopot-copot jangan dianggurin tentunya cukup pakai kopi sama lem game pisau kita jadi seret kembali tidak mudah oklek-oklek lagi tidak mudah copot lagi nah setelah seperti ini kalian taburkan lagi sampai rata tertutup seperti ini jadi ternyata sangat luar biasa ini manfaat lain dari kopi hitam seperti ini ya jadi di rumah kalian yang ada apa itu lemari es atau kulkas yang bawahnya gak sedap cukup pakai kopi dan kalau di rumah kalian punya pisau seperti ini yang oplek-oplek mau copot seperti ini cukup pakai kopi juga dan sediakan juga lem lem G lem setan atau lem Korea nanti kita akan lihat hasilnya bersama-sama kita akan tunggu dulu supaya lemnya ini kering dulu nanti kita akan lihat hasilnya nah oke setelah saya tunggu ada beberapa menit disini ternyata sudah kering nih hasilnya nih sangat kencang sekali nih ini ya tidak oplek-oplek lagi nih sekarang kita akan tes untuk membacok kayu-kayu seperti ini lihat nih ini ya jadi kencang lagi tidak mudah oplek-oplek lagi ya nah ini sangat luar biasa pokoknya wajib coba di rumah kalian masing-masing cukup dengan si kopi sama si lem G oke lah terima kasih sampai sini dulu dengan ide kreatif channel selamat mencoba di rumah kalian masing-masing kedua ide dari kopi hitam dan lem G seperti ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tunggu video selanjutnya mantap terima kasih telah mencoba